Halo guys, kembali lagi barengan Garasi 77 Channel guys Apa kabar guys? Semoga semua sehat-sehat guys ya, tidak kerang suatu apapun guys Kali ini kita akan bahas Matchbox 70 years ya Special edition, masih dengan special edition-nya Matchbox 70 tahunnya anniversary-nya dia Tapi dengan blister yang beda guys ya, dan mobil yang berbeda Seperti yang sebelumnya, episode-episode sebelumnya Gue udah bahas yang Mercy, Bugatti, Divo ya Dan sama Freightliner ya, itu juga udah gue bahas ya guys ya Tapi dengan blister yang berbeda guys Nah ini blisternya, sebenernya muncul ini sebelum sih Yang Mercy, Bugatti, Freightliner, dan teman-temannya itu ya guys ya Ini muncul duluan nih, cuman baru gue review sekarang Mobilnya adalah 2022 Ford F-150 Lightning Keren kayaknya guys ya Kita akan review, kita akan bahas bareng guys Tapi sebelumnya, bagi yang belum pencet subscribe-nya loncengnya Tolong guys, dipencet dulu subscribe-nya Pencet juga loncengnya guys ya Dan kalau suka sama video ini, nanti bisa di-like Di-share, komen juga di-persilahkan guys Oke guys, let's check it out Oke guys, bagi yang belum nonton yang ini guys ya Yang Bugatti, yang Mercy, yang Freightliner Itu bisa klik aja di pojok kanan atas guys Semuanya akan ada, videonya disitu guys ya Ini adalah versi 70 years matchbox ya Anniversary 70 years special edition Dengan tampo yang sangat-sangat spesial Dan semuanya seragam ya guys ya Dan sebenernya gue mau ngebandingin sih nanti Kalau ini udah kita bongkar ya Gue pengen ngebandingin apakah ada perbedaan Dari sisi warna silvernya, tamponya, dan lain-lain ya guys ya Tapi sih sekilas harusnya sama ya guys ya Sekilasnya harusnya sama gitu Oke guys, langsung kita bahas aja nih guys Si Ford F-150 Lightning dari kartunya Seperti biasa guys ya Seperti yang kita ketahui Ini adalah kartu 70 years special edition Matchbox 70 years special edition Jadi ada angka 7 dan angka 0 nya ini Kayak roda ya guys ya Jadi memang tahun 2023 ini dipenuhi Dengan 70 years special edition Ini adalah, apa namanya Blister yang keluar ya Keluar sebelum yang special edition Yang seri siluetnya ya Yang blister siluet itu ya guys ya Sebelumnya ini yang keluar Ada 4 mobil kalau gak salah guys ya Ada Ford, ada Dodge Ada Ford lagi yang polisi Kalau gak salah guys ya Terus satu lagi gue lupa Tapi yang jelas pastinya ini keren banget Kayaknya nih guys ya sekilas keren Dan kita akan bahas nih guys ya Langsung deh guys ya Kita review dari carnya seperti biasa ini guys Ini ada Ford disini lambang Ford nya Ada metal, design Ford of Lifetime Ada 30782 ya guys ya Dan disini ada tulisan matchbox Dan ada gambar art Karena keren banget guys ya Gambar Ford Lightning nya ini Di tengah-tengah kayak apa namanya Hutan atau gimana gitu guys Seperti sama dengan yang basic caries yang lain ya Cuman karena nih warnanya Warna special 70 years special edition Jadi keryatannya lebih keren aja gitu guys ya Dan ini ada mobilnya guys disini guys ya Dan kayaknya sekilas keren banget nih Tamponya bersih ya sepertinya Dan di bawah ini ada namanya nih guys ya 2022 Ford F-150 Lightning Nomor 20 dari 100 mobil ya Si matchbox ini punya 100 mobil per tahunnya guys Oke guys ini dia di bagian belakangnya Ada HKW69 Terus ini ada gambar ini ya Kayak poh cemara gitu guys ya Ini kayaknya seri-serinya sih ini deh Kayak kalau di hot wheel kan ada hot wheel drift gitu ya Ada hot wheel sports Ada hot wheel art card gitu ya Art card apa art hot wheel gitu kayak gitu ya Pokoknya seri-serinya kayak gitu guys ya Ini 2022 Ford F-150 Lightning Disini ada lisensinya ya guys ya Licensi dengan Ford nya Terus copyright 2022 Mattel Made in Thailand Dan barcode nya seperti biasa ini guys ya Langsung aja guys Mari kita bongkar Oke guys sudah terbongkar dari garasinya guys Ini dia garasinya ya Dan ini mobilnya kita taruh dulu disini Dan ini dia guys bagian blister Di bagian belakang mobilnya ada kayak gini guys ya Ada pohon-pohon gini ada tanda parkir Kayaknya hot wheel city atau gimana kali guys ya Ini ada tanda forbidden gitu ya Sama cloud disini ada awan juga Ini sama dengan yang versi basicnya Jadi cuman beda disini aja guys ya Karena di 70 year special edition Ada warna putihnya disini guys ya Mantap ya Jadi emang kelihatan lebih Ini aja Eye catching Ini dia guys Ford F-150 2020 Lightning Keren banget ya Bagus banget Gagak banget ya Itu simple Tampunya simple Warna silver gitu ya Dan orange ya Paduan silver dan orange Dan ada tampunya juga tuh Lightning disini Keren ya Oke guys Langsung kita bahas Dari bagian bawah Seperti biasa guys Ada tulisan 2022 Ford F-150 Lightning HFP02 MB 1295 Matchbox Copyright 2021 Mattel 1186 MJ1 NL Made in Thailand R48 disini guys ya Biasanya plastik Banyak plastik pula Pastinya ya Tapi keren nih sih Banyak guys ya Kita bahas dari Perknya dulu guys Bagian rimnya nih ya Ini bagus banget ya Ada paduan orange Sama seperti yang Bugatti Divo Divo dan Mercedes Dan lain-lain gitu ya Pasti dia di bagian ininya Ada versi orangenya Ada gambar orangenya Cuman orang sini Agak-agak berbeda dikit ya Tapi sebenernya sih Orang sih menurut gue Cuman karena cahaya aja Kali ini guys ya Oke sorry Dan disini Terlihat Rimnya tuh bagus ya Jadi memang kayak Maco banget ya Untuk offroad banget mobilnya Jadi kelihatan Jagah sih peletnya ya Oke guys disini Ada tulisan lightning ya Lightningnya tuh T-nya tuh kayak ada gambar flashnya ya T-nya tuh keren banget ya Terus di bagian sini nih guys Kelihatan banget Ada detail lampu belakangnya Ah keren banget Asli ya Lampu sendnya ini Atau lampu send harusnya nih guys ya Ini kelihatan banget Di warna yang merah Atau merah ya Bukan warna kuning ya Keren banget ya guys ya Dan ada warna hitam-hitamnya juga Disini juga ada Detailing disini ya Detailing garis Disini juga detailing Untuk membagi Antara sparkboard Atau bumper belakang ya Dengan bagian samping Dan ada warna hitamnya Disini strippingnya Bagus banget Hitamnya lebih tebal ya Lebih tebal dan Solid gitu istilahnya ya Dan di atasnya Sebenarnya ada warna silver lagi guys ya Dan disini ada logo 70 years Nanti kita maklain Ada matchbox 70 years Warna orange nya juga bagus Cuman sayangnya Disini ada kayak bagian Kurang ini ya Apa namanya Kurang bersih lah Atau kurang rata gitu guys ya Jadi warna silver nya Agak keluar gitu Tapi oke ya Mantap ya Di bagian side skirt nya guys Ini sebenarnya side skirt nya Ini dari plastik Atau dia nempel dari base ya Ini Kalau kelihatan dari sini guys ya Nanti kita maklain coba Ini kelihatan kayak Tuh ada gerigi-geriginya gitu guys ya Dan dia plastik Garis pintunya jelas Handle pintunya juga jelas Spionnya mantep Gede banget ya Spionnya Karena mobil offroad mungkin ya Dan Warna kacanya ini Kacanya ketutup semua ya guys ya Bagian supir atau penumpang depannya juga Ketutup Dan Smokey black warnanya ya Gak transparan full banget gitu Oke mantepnya disini guys Di bagian depan disini Kayak ada tulisan F150 ya guys Kita bandingin sama si Gambarnya deh guys Disini ada tulisan tuh Lihat ya Ada F150 juga guys Ya Persis banget ya F150 Kelihatan tuh Disini pun juga dibikin gitu guys Nanti kita macroin ya Tuh ada tulisan F150 Dan di atasnya kayak ada garis gitu ya guys ya Tuh Mantap ya Bagus nih detailnya bagus Setelah golos Gue baru nyadar nih detailnya keren ya Dan di bagian sini guys Bagian depannya ya Samping depannya Disini pun juga dikasih detailing Warna yang berbeda Untuk lampu sandnya Atau lampunya Mungkin ya Gak tau sih Pokoknya Ada perbedaan aja Antara si warna silver ini Dengan si Garis-garis yang Agak menuju lampu ini guys ya Keren ya Mantap ya Disini juga ada kelihatan Sparkboardnya Dia agak membentuk ya Tuh Membentuk disini Disini yang belakang Gak terlalu kelihatan Tapi yang depannya Kayak membentuk gitu guys ya Membentuk di atas peletnya Atau di atas bandnya ini guys Keren Oke kita ke sebelah kiri guys Kita lihat lagi Lightningnya juga sama ya Kayak gitu Lightning T-nya juga ada gambar flash Disitu Bagus Terus ada 70 years Matchbox 70 years Logonya juga bagus Warna solid hitam juga kelihatan Silver Liningnya juga bagus ya Dan orangenya sama Tapi ya sayang sekali Ini ada Kayak kurang rata ya Dan disini juga ya guys ya Terus ada tulisan F150 F150 juga disini Bagian depannya ya guys ya Dan spionnya juga dari besi nih Atau bagian dari daikas Garis pintunya jelas Handle pintunya juga jelas ya Dan si kacanya juga terbagi dua ya guys ya Seperti itu Dan ini rimnya juga Bagus Dan detailing untuk si bagian belakang ini ya Lampu remnya juga bagus nih guys ya Lampu Bukan lampu rem ya Lampu sen belakang kali ya mungkin ya Gak tau juga sih ya Oke mantap ya Disini juga depannya juga ada Kasih detailing warna silver juga nih guys Oke guys Kita ke bagian depan nih guys ya Di bagian depannya Di tulisan fortnya juga bagus banget ya Logo fortnya mantap sekali itu Keliatan ya Jelas banget ya Dan ada grill juga Dan ini besi semua guys ya Di bagian putih ini ke atas Silver ke atas ini besi semua Yang di bagian bawah ini Ini adalah base ya Plastik ya Untuk ini Grill bawah sini ya Keliatan itu Lampu remper bawah lah istilahnya Tapi dari sini ke atas itu adalah Silver adalah besi Daiknya semua Jadi Lebih banyak besinya sih menurut gue ya Dibanding plastiknya guys Dan tulisan fortnya bagus banget ya Lampang fortnya Dan bagian ininya Depannya juga grill yang warna Apa namanya nih Pola-polanya juga kelihatan bagus Bagian lampunya juga diwarnai Walaupun bukan lampu mica ya Tapi ada pembeda antara Lampu dengan si bagian depannya Mantap ya guys ya Keren Oke kita ke bagian cup Cupnya tidak ada apa-apa Putih bersih tidak ada tanpa apa-apa Itu kan ada kayak detailing Seperti ini ya Ada wipernya dua nih guys ya Wipernya kelihatan disini Terus ada grid-grid Seperti ini juga guys ya Mantap Oke kita lihat tuh Setirnya ternyata Sebelah kiri ya guys ya Di bagian sini nih guys Setirnya itu Setirnya sebelah kiri ternyata Karena mungkin Mobil Amerika ya Pastinya ya Bagian atasnya kayak gini guys ya Bagian atasnya juga Lumayan bagus ada detailing Seperti ini juga guys ya Keren Dan bagian belakang Yang hitam ini adalah plastik Tandainya tuh dengan si interior mungkin ya Bagian interiornya Ini untuk si ban-bannya ini ya Terus sama di bagian yang war putih Ini adalah besinya Jadi bukan full plastik ya Dia ada bagian besinya juga guys Masih ada die case-nya juga ya Untuk sikapnya Ini kelihatan kayaknya bolong ya Tuh kelihatannya Jadi yang ini ada kayak celah gitu ya Jadi gak ketutup Rapet ya Gak tau kenapa nih guys Oke nah Kita ke bagian belakangnya guys Ini yang paling gue suka sebenarnya guys Bagian belakang ya Ada tulisan F150 Dan ini bukan tampo Bukan decel Tapi dia dicetak ya guys ya Cetakan die case Dan Tidak diwarnain sayangnya Tidak dikasih warna tambahan oleh si matchbox Tapi ini sebenarnya kalau misalnya kita mau Modif Kita panggat tinggal pakai kayak Sepidol Gundam gitu ya Atau Sharpie gitu Ini bisa kita warnain dengan warna hitam Atau warna merah Atau warna apalah Terserah itu bagus banget guys Pastinya Di bagian sini guys Ini semua besi ya guys Gak ada kelihatan yang plastik sama sekali Karena si base-nya itu ketutup ya Sama si bagian belakang besi Jadi ini menurut gue menarik banget ya guys Si F150 ini Ini setelah gue lulus Baru gue nyadar loh ternyata Pas gue ngambil sih Guang aja Ternyata di bagian belakang ini Semuanya kelihatannya detail-detail dari si daiknya semua Atau bagiannya materialnya besi semua guys Bukan plastik Jadi fully besi kelihatannya guys ya Mantap ya Walaupun nomor polisnya tidak diwarnain Bagian lampu remnya juga tidak diwarnain Mungkin ini lampu rem juga kali guys ya Karena lampu remnya gak kelihatan Karena ini kan bisa kebuka ya Bisa kebuka sikap belakang ini ya guys ya Keren banget ya guys ya Mantap ya Mantap mantap Oke guys Mari kita makroin Kita akan lihat lebih detail lagi Oke guys Ini udah sudah kita makroin ya Oke guys ya Dan langsung aja ke bagian tampol Logonya guys ya Tuh dia tuh guys Mantap ya Matchbox 70 years Dan ini lumayan bersih loh Walaupun sebenarnya tulisan matchbooknya agak kurang Tapi lumayan oke banget guys ya Untuk skala 164 nih kelihatan bagus banget Dan ini guys yang warna orange Warna silver bawah Warna hitam ini guys ya Kelihatan di sini Memang tidak terlalu rapi Terutama di bagian orangenya ya guys ya Cuman oke lah Gak terlalu kelihatan juga ya Ada bleberan juga disini nih guys Yang tadi gue bilang ya Ini sebelah kiri ya guys ya Ini garis pintunya jelas Handle pintunya juga oke ya guys ya Kelihatan jelas banget Terus ini ada plus Apa Spion ya Spionnya disini Dan ini guys yang tadi gue bilang ya Ada tulisan F150 guys Tuh liat tuh ya F150 yang dicetak Tampo atau dekal ya Kayaknya guys ya Teman ini Si cetakan yang bolongan Atau yang ceklukan ini Dicetak ya guys ya Dan dikasih tampo F150 mantep ya Keren guys Dan ini tulisan lightningnya Kita lihat ya guys ya Nah ini ya Tadi gue bilang yang T nya tuh Kayak flash ya Terus mantep sih Lightningnya Kelihatan G akhirnya juga Kayak gitu ya Keren Nah ini guys Detailing lampu samping Atau mungkin sekalian lampu remnya Ya berarti ya Mantep ya Keren Warna merahnya Warna hitamnya Seperti itu Dan ini adalah garis Sparkboardnya ya guys Seperti itu ya guys Dan ini rimnya guys Oke wheelnya ya Tuh Mantap Oke Ini rodanya ya Seperti itu Kita ke sebelah Oh yang depan nih guys Yang depan si garis ini Nya guys Itu Kelihatan ya Mantap ya Si silver ini ya Keren Keren Oke kita ke sebelah Kanan Nah ini guys Ada lightningnya juga Dan sama ya Bagus Ini juga nih Lampunya ya Oke Ini garisnya Ini rimnya guys ya Ini si bagian si orange nya Seperti itu Dengan silver yang di bawah Dan hitam yang solid yang di atas Guys Oke Mantap ya Ini F150 nya guys Tuh Kelihatan kan F150 nya ya Mantap Ini ada spion nya guys Disini Oke Dan ini handle pintunya Dan ini 70 years matchbox Logonya Mantap ya guys ya Keren Dan ini juga ada garis pintu Oke Ini kacanya guys ya Terus kita ke bagian depan Nah ini dia guys Tulisan fort nya mantap banget ya Lampang fort nya bersih Ya oke Untuk ukuran ini bisa dibikin kayak gini Ini lumayan bagus guys Terus ada pola-pola kayak ini ya Grid-grid kayak gitu guys ya Di bagian lemper depan atas Ini bagian lampunya guys Dikasih Apa namanya Dekal Ini juga nih Tuh Sebelah kiri juga sama Eh sebelah kanan Sebelah kiri ya Dan kanan kiri Dan ini bagian bawahnya nih guys Base nya Seperti itu Dibandingin sama si Kartu nya Sama sih gambarnya guys ya Oke Cup nya Seperti biasa Tidak ada apa-apa ya guys ya Ini wiper nya guys Wiper nya kelihatan Dua ya Dan itu adalah si Supir nya Eh supir Setir nya guys ya Semoga kelihatan sih Setir nya sebagian tuh Sebelah kiri ya guys Setir nya Oke Nah ini guys bagian atasnya Seperti ini guys ya Si grid Horizontal nya Mantap ya Dan ini ada kayak Pentolan 2 Ini gini ya Ini bagian belakangnya guys Dan ini dari plastik Yang hitam Karena dia nyatu dengan interior ya Dan yang bagian belakang itu Dia dari die cache Mantap Besi Dan ini semua besi guys Bagian belakangnya Tara Keren ya Tuh F150 Widi Liat guys Cetakannya ya Mantap banget ya Ini gue inget Kayak mobil Dodge A100 Kalau gak salah ya guys ya Si Dodge Pickup itu Tapi yang Bak kebuka gitu Di belakangnya juga tulisan Dodge nya itu kan Seperti ini guys Dicetak gitu ya Keren banget Mantap nih Bersih ya Walaupun tidak ada warna Apapun Tapi Oke lah ya Keren banget ya Detail nya Seru seru Oke guys Mantap ya Mantap Oke guys Sebelum kita ke kesimpulan guys ya Overall kalau kita bandingin dengan si Bugatti Devo Atau seri limited edition Eh special edition ya Dengan yang Blister silhouette itu Yang warnanya hitam putih gitu Ini sebenernya sama ya guys ya Warnanya sama Polanya sama gitu ya Pattern nya juga sama gitu ya Warna orange nya juga ada Hitam nya ada Silver nya ada Jadi sama sih sebenernya guys Gak tau kenapa Si Matchbox ngeluarin 2 blister yang berbeda Jadi yang beda cuman blister nya doang guys Bukan Ya mobilnya pasti beda ya Maksud gue Motif atau Tema ya Tema yang dipake di mobil itu Gak berbeda Ternyata sama Cuman bagian blister nya aja beda gitu guys ya Gue gak tau kenapa Mungkin strategi marketing juga Dari si Matchbox Biar seru seruan gitu ya Tapi overall bagian ini juga sama nih guys Bagian apa Logonya juga sama Tuh persis banget Tidak ada perbedaan So Mungkin Seperti itu guys ya Jadi artinya yang 70 years special edition itu Mobilnya mungkin Mungkin akan dari blister ini Terus blister siluet Mungkin Kalau gak salah Ntar moving parts juga ada ya guys ya Moving parts juga ngeluarin yang 70 years special edition Yang Maurice Major ya Udah mulai keluar tuh guys ya Di Indomaret Gue udah sering lihat Beberapa kali tuh guys ya Jadi siap-siap aja Kalau teman-teman mau Fokusin yang ini ya Itu banyak banget sih Kayaknya bakal PR Oke guys Kita ke kesimpulannya guys Sekarang gimana Menurut Garasi 77 channel Kesimpulannya Well menurut gue Pertama kali gue ngeliat ini Gue pertama kali sih Gue gak mau serok ya Entah kenapa Tapi akhirnya pas gue ngeliat Bagian belakangnya Kayak gini guys ya Dan ini Keren banget Asli ya Akhirnya gue gak ragu Untuk gue serok gitu Karena ini bener-bener dicetak gitu ya Bukan di Bukan di dekalin Atau di apa Jadi Gak tau kenapa Keren aja sih Dan itu gede banget Cetakannya Jadi mungkin Dari Beberapa Yang batch ini ya Yang edisi Si Blix terbiasa ini Yang keluar Di 7th year special edition Itu gue pun cuman Ngambil yang ini guys Kan ada beberapa Yang Dodge Dan Ford Polisi juga ya Interceptor Kalau gak salah itu ya Sama Dodge Charger Kalau gak salah itu kan Ada juga Tapi gue gak ngambil Gue ngambil yang ini Dan alhamdulillah Ternyata Pilihan gue tepat ya Maksud gue Bagi gue pribadi Gue suka sih Detailnya oke Labarnya maco banget Simple banget Tamponya Tapi mengena sekali Menurut gue ya Dan Ada cetakan Die case Si F150 Di sini Yang bagus banget Dan depannya pun Logo Ford nya oke Dan ini pun Dan harganya Harganya sama guys Dengan harga Basic Matchbox basic car Which is Cuman 33.900 rupiah Kalau di online Gue yakin bisa lebih murah Mungkin ya Mungkin gue gak tau Karena gak tau cuan apa enggak Gue gak tau sih Cuman kayaknya sih Gak terlalu populer ya Di Paradise Caster ya Mungkin ya Tapi gak tau Balik lagi Selera masing-masing sih guys ya Oke guys Gitu aja review kita kali ini Semoga bisa bantu teman-teman semua guys ya Bagi yang belum pencet subscribe Dan loncengnya Tolong guys Dipencet dulu subscribe-nya Pencet juga loncengnya guys ya Dan kalau suka sama video ini Terima kasih Bisa di like Di share Komen juga Perserangan guys Oke guys See you on the next video Stay safe And peace out See you on the next video